LPSK terima permohonan pelindungan dari Ken Admiral korban penganiayaan anak AKBP Aki Rudin Pada awalnya maju permohonan pelindungan untuk perlindungan hukum Jadi permintaannya pada waktu itu ketika maju permohonan KPK kita perlindungan hukum Dan dalam perkembangannya kami tentu membuka diri kalau seandainya K membutuhkan pendampingan dan proses hukumnya Karena memang di LPSK masih dalam proses penulapan Rencananya, rencana yang akan berfungsi kepada LPSK adalah perlindungan saksi dan korban dan keluarganya Apalagi Ken, saat ini kan sedang berada di Manchester Sedangkan pendidikan walaupun dalam kondisi bisik yang sakit-sakitan dan sekolah bisa tergantung Sekitar jam 3 pagi saya sama anak-anak mas suami masih nonton TV di dalam Di depan kan ada yang saya punya keluarga duduk di depan Jadi pada saat itu keluarga lagi ke basement sebentar ke kamar kecil Dia naik ke atas dari kamar kecil dia lihat seorang laki-laki pakai baju hitam Celana hitam sedang meletakkan satu bungkusan Benda macam bunga-bungaan di depan rumah Terus diteriakin, dibilangin maling-maling Orang ini terus lari, saya punya yang jaga ini coba ngejar Tapi dia berhasil tidak pakai sepeda motor, dia lari cepat kali Nah, tidak berapa lama baru sekuritinya datang Jadi kita tidak tahu itu ya? Tidak tahu siapalah Cuma maksudnya yang didapatkan, keluarlah semalam semua rami-rami sekuriti Di periksa ada jeruk-jeruk dua, sudah dia taruh di bawah tangga Di bawah tangga rumah, sama bunga di depan pintu rumah Yang bersama ibu, penggainnya jam 1 pagi baru keluar Sebenarnya terbenar, jadi rumah dari ibu dari KONKATN Yang ditemankan, itu di jaruk jam murut Orang yang tidak dapat ya Nah, ada juga yang hingga pagi dari informasi yang kita terima di lempar baju Nah, kita tidak tahu ya siapa yang mengakukan itu Apalagi di teror pakai hal-hal yang listis, jeruk-jeruk sepasang Nah, kepeniatnya itu Tapi yang pasti kita sampaikan sama ibu Sudahlah, kita ini bertuhan Kita itu mengakui sebuah cipta Kita serahkan saya sama orang-orang sahaja Kita serahkan sama hukum Jadi, pasca kejadian teror itu Biar keluarga berinisiatif Biar rumah tersebut terlihat ramai Jadi, minta tolong kepada keluarga lain yang tidak jauh Atau tetap berada di KONKATN dan berada di rumah Saya sudah minta maaf Sejak awal kepada Mohon maaf Omnya, Ken juga saya sudah minta maaf Saya ingin tahu saya sebut nama ya Saya sudah chatting beberapa kali ya Mungkin ada 20 kali saya chatting Sempat ada pertemuan, Pak? Pertama-tama dulu ketemu Jadi, karena Supasih masih Belum kondusif Tercapai ya Tapi selanjutnya saya dibatuh Bintang kedua Tapi sampai hari Dan tidak apa-apa langsung Ini sudah jalan unlock semua ini ya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Menyampaikan KA alias Ken Admiral 19 tahun telah mengajukan perlindungan LPSK menjelaskan pengajuan perlindungan tersebut Telah dilakukan pada 15 Maret 2023 kemarin Wakil Ketua LPSK Edwin Bartogi Pasaribu Menjelaskan sejak pengajuan tersebut Pihaknya telah melakukan langkah-langkah Kuda menelak permohonan perlindungan tersebut Sudah LPSK sudah menerima permohonan perlindungan Dari korban KA Sejak tanggal 15 Maret Sejak itu kami sudah berkoordinasi Dengan orang tua KA Dan kami pun sudah mendalami keterangan KA Ujar Edwin di kantor LPSK Ciraca Sabtu 29 April 2023 Edwin mengungkapkan KA mengajukan permohonan perlindungan Dikarenakan adanya upaya pelaku Yakni AHA alias Aditya Sibuan Yang melaporkan kembali KA Ke Kapolda Sumatera Utara Yang memamparkan kondisi tersebut Sempat membuat KA Ditetapkan menjadi tersangka Pada 27 Februari 2023 Baik KA dan AH Sempat ditetapkan menjadi tersangka Atas kasus penganiayaan Sepertinya penetapan tersangka itu Yang mendorong KA Mengajukan permohonan perlindungan Kepada LPSK Jelas Edwin Edwin menambahkan kondisi penetapan Status hukum KA Yang akhirnya dicabut Pada saat penantapan AH Sebagai tersangka Pada tanggal 25 April Untuk itu Edwin menyampaikan KA menyajukan permohonan Perlindungan hukum Kepada LPSK SK SK Sk